Sejak KTT AS ASEAN terakhir pada 2016 di Sunnylands, California, negara-negara di Asia Tenggara telah bergelut dengan kudeta militer, bencana alam, pandemi, dan kini penipisan pasokan energi dan bahan pangan akibat perang di Ukraina serta pembatasan sosial di Tiongkok. Meski 6 dari 10 anggota ASEAN adalah rekan dagang terdekat Amerika, analis memperkirakan tidak akan ada inisiatif perdagangan yang berarti dari KTT ini. Dalam KTT ini, analis menilai negara-negara Asia Tenggara akan meminta jaminan AS bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak terlupakan dengan meningkatnya dukungan militer AS terhadap NATO dan Ukraina. Menurut analis, pemerintah AS juga bermaksud untuk mengirimkan pesan tegas soal hubungan AS-Tiongkok, terutama dalam kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan. Setelah sempat dua kali mengubah jadwal, KTT ASEAN AS ditetapkan akan berlangsung pada 12 dan 13 Mei. Dua pemimpin negara Asia Tenggara menyatakan tidak akan hadir, yaitu Presiden Filipina Rodrigo Duterte karena dekatnya jadwal KTT dengan pemilu di Filipina dan pemimpin Myanmar karena pemimpin negara tersebut mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2021 yang dikecam AS yang direspons beragam oleh sesama anggota ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN bakal menawarkan diri sebagai tempat manufaktur alternatif ketika Tiongkok melakukan lockdown. Menurut Dewan Bisnis ASEAN AS, Malaysia berencana mengumumkan kerjasama dengan produsen semikonduktor Amerika. Seiring semakin terintegrasinya ekonomi Asia Tenggara, sejumlah mitra dagang seperti India turut memantau KTT ini. Selain KTT ASEAN AS, Gedung Putih juga akan mengadakan KTT COVID-19 kedua dengan Indonesia sebagai salah satu pemimpin bersama berdasarkan posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Dari Alexandria Virginia, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!